Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman jumpa kembali di channel liwangmadiun di video kali ini saya mau berbagi resep masakan yakni mau bikin klepon ubi ungu biasanya klepon itu dari ketan ini saya mau bikin dari ubi ungu dan penasaran bagaimana cara saya bikinnya ikuti terus video dari liwangmadiun oh iya teman-teman jangan lupa di like, komen, subscribe dan share ini ubi ungunya sudah saya kukus dan ini saya lembutkan ini saya pakai bahannya 200 gram ubi ungu kukus dan 100 gram tepung ketan 1.4 sendok teh garam dan 60 ml air hangat bisa kurang bisa lebih dan pokoknya secukupnya ya teman-teman nah ini saya kasih garam dulu ubi ungunya ini saya mau campur dulu ya nah ini tepung ketannya tadi lupa nggak saya syuting dari awal nah ini tepung ketannya ini saya menggunakan 100 gram tepung ketan nah kita campur dengan ubi ungunya ya teman-teman nah ini saya uleni pakai tangan ini tangan saya sudah bersih tadi sudah suci tangan dan nanti untuk balutan balutan luarnya kelapanya kelapanya nanti saya pakai kelapa parut beli dari toko indo ya dan ditambah garam pokoknya uleni terus sampai rata ya teman-teman nah ini sudah jadi ini tadi ini tadi waktu ngasih airnya juga nggak saya kesuting maklum ya teman-teman buru-buru nah ini adonannya seperti ini ini nanti biar mudah biar besar ketung yang sama ini mau saya timbang adonannya timbang ya kira-kira 50 50 gram dan teman-teman terus ini saya blot-blotkan semua seperti ini ini sudah sudah sama besar kecilnya ya nah dibentuk seperti mau membuat apa itu pempek seperti ini nanti biar tidak pecah atau bocor nah ini aku blot-blotkan seperti ini semuanya dulu nanti isiannya gula merah sama tak kasih selai kacang sama mesis coklat ya teman-teman tak variasi seperti itu nah seperti ini ini separuh saya kasih gula merah gula kelapa ini biar ada bervariasi warna aja tak kasih dua varian rasa dalamnya nah setelah setelah itu bulat-bulatkan jangan sampai itu apa kulitnya berlubang biar tidak bocor nah seperti ini ya teman-teman ini lakukan terus sampai selesai nah ini sebagian tak kasih selai kacang dalamnya ini selai kacang tak campur sama mesis seris coklat biar ada gurih-gurih manisnya gitu nah untuk isian dalamnya itu menurut selera ya teman-teman ini saya bikin agak berbeda aja dalamnya nah ini kita kasih sedikit mesis seris coklat biar manisnya pas tapi boleh juga pakai yang coklat batangan itu ya teman-teman pokoknya apa aja yang ada di rumah gak usah pakai ribet-ribet nyari ataupun beli apa aja yang di rumah aja pakai saya pakai mesis seris tapi rasanya juga lumayan enak loh nah ini sama lakukan bulatkan seperti ini jangan sampai ada lubang nanti biar gak bocor ya kita bikin besar-besarlah biar mantap nah ini aku didihkan airnya airnya sudah mendidih ini kleponnya saya masukkan satu persatu setelah itu saya tutup setelah itu saya tutup Hai Nah untuk menunggu hasilnya ini aku kasih mau buat balutan luarnya ya teman-teman ini ada kelapa parut bereng tak kasih garam sedikit saya campur aduk lagi ya ini saya beli kelapa parutnya di toko indoh jadi kelapanya kering teman-teman kasih garam sedikit Nah setelah ini saya mau kukus Hai saya kukus ya kira-kira 10 menit ya teman-teman biar tidak basi biar tidak cepat basi nah ini kuali nya udah aku panaskan nah ini sudah 10 menit aku angkat ini sudah mateng ya teman-teman aman pokoknya setelah itu kita lihat dulu ini kelapanya sudah mengapung ini tandanya sudah matang tapi biar tanah kita kukus biar nanti apa gulanya sampai lumar-lumar kalau dicokot moncrot di dalam biar mantap ya Hai nah ini kelihatannya sudah mateng ini tak pindah ke wadah yang agak besar air kelak ini kelapanya ya Hai setelah itu kita tiriskan itu Hai kelopoknya kita masukkan ke kelapa parutnya tadi kita guling-guling Hai biar nyampur sama kelapanya Hai nah lakukan ini sampai selesai ya teman-teman nah bagi yang baru datang saya ucapkan banyak-banyak terima kasih silakan like komen dan subscribe-nya dan bagi yang sudah menonton dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih juga saya doakan semoga kalian semuanya pada sukses dan semangat selalu Hai nah ini Hai kelopoknya tak pindahin di tempat Hai nah ini teman-temannya juga nyusul minta dikasih bedak ya ini bedaknya Hai kelapa biar cantik Hai nah seperti ini teman-teman penampakannya upek lepon ubi ungu Hai nih buatnya sangat gampang dan hasilnya maksimal ini lihat ini masih panas teman-teman teman-teman Hai seperti ini Hai oke teman-teman sampai disini video dari saya Hai kiranya suka dengan video saya silakan di share like komen dan subscribe-nya nah ini ini dalamnya rasa gula merah ini kebetulan saya ngambilnya yang gula merahnya ya teman-teman oke kiranya sampai disini disini dulu video dari saya mudah-mudahan jika suka dengan video saya silakan like komen dan subscribe Hai teman-teman Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh bye bye Hai Terima kasih telah menonton!